Yayasan mengetuk pintu langit bersama dengan PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Komite Nasional Paralampiade Cilegon, ASPERAI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, dan Polres Kota Cilegon mengadakan acara Disability Day 2024. Dengan tema, Ramah Disabilitas, Jikita Setara Kita Istimewa. Bertempat di Ramayan Ciplas Cilegon, Banten, Rabu 11 Desember 2024. Turut hadir Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Dr. Haji Ismatulloh, Kepala Dinas Perpustakaan Jika Arsipan Kota Cilegon, Aden Sunandar Ketua Yayasan Mengetuk Pintu Langit, Bambang Bintarso Ketua Komite Paralimpiade Nasional Kota Cilegon, Perwakilan Polres Cilegon. Dan juga dihadiri ratusan penyandang disabilitas dari berbagai SKH, sekolah khusus. Termasuk beberapa atlet paralimpik Cilegon. Acara berlangsung meriah dengan hiburan dari anak-anak penyandang disabilitas, berupa baca puisi, menari, bernyanyi, pertunjukan silat, dan ada pemutaran film pendek yang berjudul, Cahaya di Tengah Keterbatasan. Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis dari rumah sakit Bet Shasrak, dan juga ada pemberian bantuan kursi roda dari panitia acara untuk beberapa sekolah khusus penyandang disabilitas. Dalam sambutannya Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian mengatakan apresiasi Yayasan mengetuk pintu langit yang menyelenggarakan acara ini. Kedepannya diharapkan semua pihak selalu mendukung, merangkul, dan membimbing anak-anak penyandang disabilitas. Aden Sunandar sebagai Ketua Yayasan mengetuk pintu langit, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak pendukung acara Disability Day 2024 ini. Rencana kedepannya berharap dua dukungan, nantinya acara Disability Day tahun berikutnya bisa lebih besar dengan mengundang dari beberapa provinsi. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Apa yang kita akan mengandalkan? Jadi terima kasih teman-teman media sudah berkenan hadir dan mendukung kegiatan kami. Ini adalah program yang diinisiasi bersama oleh Yayasan mengetuk pintu langit, lalu NBC, Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Kota Cilegon, Interpa Bambang, kami di asam mengetuk pintu langit, dan juga ada lembaga-lembaga lain komunitas yang mendukung. Ada KPJ, kemudian ada teman-teman budayawan, dan juga teman-teman yang lain. Intinya adalah kami peduli kepada disabilitas. Kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati hari disabilitas nasional atau internasional dan dilaksanakan tahun ke-2. Alhamdulillah penyelenggarannya dilaksanakan secara mandiri, dibantu oleh orang-orang baik. Ada beberapa yang membantu kami secara dari industri perusahaan ataupun pribadi-pribadi. Kemudian acara ini yaitu aspirasi dari para penyandang disabilitas. Kami mendapat masuk akil dari Pembangbang, bahwasannya para penyandang disabilitas ini kepengen punya panggung. Mereka kepengen tampil di masyarakat umum. Tapi selama ini belum ada yang memberikan panggung bagi mereka. Alhamdulillah tahun lalu, dengan yang kondisi sederhana, mereka sudah tampil. Nah tahun ini, tahun ke-2, mereka tampil lagi. Dan insya Allah ini, Fik, kami sepakat bersama teman-teman akan menjadi agenda rutin di Kota Cilegon, dilaksanakan secara mandiri. Gitu ya, seperti itu. Hari ini dihadiri siapa saja? Ya, untuk hari ini dihadiri, alhamdulillah, yang utama adalah dari perwakilan penyandang disabilitas dan juga sekolah-sekolah yang membina mereka. Terus yang ke-2, ada relawan-relawan yang peduli tadi. Ada beberapa lembaga, banyak. Kemudian yang ke-3, ada Wali Kota Cilegon juga hadir. Ada Ketua Koni Cilegon juga hadir. Dari Polres Cilegon. Oh iya, saya hampir lupa. Kegiatan ini kami didukung oleh Polres Cilegon. Secara semangat, secara motivasi, kami dalam menyelenggarakan ini, kami minta arahan. Karena beliau salah satu pembina kami dalam penyelenggaran kegiatan sosial di Kota Cilegon. Intinya begitu. Kenapa yang dirangkut di Kota Cilegon? Karena, apa-apa? Terima kasih, Abi. Ini luar biasa sekali. Karena mimpi kami ketika belum ketemu Abi, kita sama-sama para praktisi memimpikan setiap HDI kepingin diadakan panggung untuk disabilitas. Alhamdulillah, dua tahun yang lalu kita ketemu Abi. Kemudian kita difasilitasi. Waktu itu sempat kita ada teman-teman dari Pertuni dengan disnet band-nya. Alhamdulillah. Terus kemudian sekarang bisa melibatkan sekolah-sekolah, SKH. Nah, itulah yang kemudian bisa mengisi acara ini. Ini luar biasa. Abi mengusahakan, mengupayakan supaya panggung ini bisa wow dan kemudian bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ini life-nya. Ini life. Abi luar biasa. Ini sebagai kompor benar-benar luar biasa. Bisa menggugah semangat untuk para disabilitas. Bang, kalau sejauh ini bang, dari pengamatan pemerintah sudah peduli menghadap masyarakat, para penyandang disabilitas? Pemerintah secara ini sudah. Sudah. Kami rasakan sudah ya. Kami rasakan sudah. Kenapa? Insya Allah tahun kemarin kami baru tingkat kecil. Tahun ini sudah ada dari Serang, ada di Rangka, sudah ada beberapa. Tahun depan kami undang insya Allah yang mungkin 4-5 provinsi. Target kami tahun ke-5 kami akan undang dari internasional. Selamat sore, Pak Doktor. Selamat sore, Pak Pelangkon. Tadi di acara hari ini, yang diadakan oleh Yayasan Mengetuk Pintu Langit, disabilitas, di sini disiripkan film pendek. Iya. Di dalam film ini, rupanya Pak Doktor juga ikut main. Sebenarnya Pak Doktor, bisa dijelaskan tentang film ini seperti apa dan kenapa diputar di acara ini? Jadi film ini sebetulnya merupakan ide dari Pak Bangbang ya. Kebetulan dua-duanya namanya Pak Bangbang. Satu sebagai ketua komunitasnya, kedua sebagai budayawan Kota Cilegon. Saya awalnya hanya berkomunikasi dalam komunitas itu, tetapi ketika saya ditawari untuk bisa masuk ke dalam film tadi, tentunya saya memiliki sebuah keinginan juga memberikan yang terbaik dan ingin mengangkat bahwa kaum disabilitas itu adalah orang juga yang perlu kita perhatikan. Perlu yang kita angkat perannya, sehingga mereka dapat duduk bersama, dapat juga diterima oleh Kota Semua, karena mereka terlahir kehendak yang maha kuasa. Bukan terlahir dengan niatnya ingin ada kekurangan, tetapi mereka tentunya memiliki kelebihan-kelebihan yang perlu kita eksplorasi dalam rangka untuk memberikan kesadaran bahwa orang yang memang terlahir dengan ketidaksempurnaan itu, dengan keterbatasan itu juga punya hak hidup sama dengan kita yang diberikan anugerah normal dalam kehidupan sehari-harinya. Pak Doktor, judulnya apa tadi Pak Doktor? Saya agak lupa. Kalau nggak salah, cahaya dalam keterbatasan. Cahaya dalam keterbatasan? Iya. Apa sih sebenarnya dibalik arti judul ini? Ya ini saya sampaikan melalui puisi saya yang saya buat ya. Ini sudah saya rumuskan bahwa cahaya di tengah keterbatasan. Hidup yang maha sempurna memang membahagiakan, namun memberikan kesempatan untuk mereka yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan adalah sebuah keniscayaan, sehingga mencoba menyelami dalamnya hati, takkan pernah ketemu ujung pangkalnya, berada di dasar rung hati, yang menyelinap di sela-sela jiwa, tanpa sinar gelap kulitah. Hanya bisa dengan niat untuk meneranginya dengan kepedulian dan keikhlasan. Dari sekian yang terlahir sempurna, ada mereka yang bikin kita bahagia, suka cita, terkadang duka nestapa. Jadilah sang penerang, bercahayalah di hati mereka untuk yang memiliki batas-batas keterbatasan. Jadi ini saya buatkan puisi di sisi-sisi film yang saya buat. Karya siapa? Karya saya ini. Oh, begitu. Dalam rangka mengungkapkan sebuah, apa namanya, prestasi, penghargaan terhadap mereka, tapi tetap mereka juga memiliki keinginan menjadi orang yang terbaik, berjuang, dan memberikan tentunya kebahagiaan kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan mereka. Terakhir, sebagai Pak Doktor pribadi dan Pak Doktor sebagai Kepala Dinas, film ini pandangan seperti apa? Kedepannya nih? Film ini sebetulnya merupakan awal sebuah kenisayaan ya, dalam memperjuangkan kaum disbalitas ini untuk diperhatikan, diberikan peran yang terbaik, karena dunia usaha, dunia industri sekarang ini nyaris, tidak memberi kesempatan. Padahal mereka juga tidak semuanya tidak memiliki kemampuan, tapi ada yang memang bisa dilakukan, maka apabila memberikan tempat kepada mereka dengan tentunya keterbatasannya, maka itu sebuah donasi kemanusiaan yang teramat mulia, dan insya Allah keberkahan akan diperoleh oleh orang-orang tersebut. Terakhir, secara pribadi, harapan kepada pemerintah yang akan datang mungkin, dan imbuan kepada penyandang dihadirkan. Ya, harapan kita di pemerintah daerah ya, untuk orang-orang yang kaum disabilitas yang ada di Kota Silegon, apabila diberikan kesempatan bekerja dengan kita semua, tentunya dengan peran, kemampuan yang ada, itu juga menjadi yang terbaik, dan saya pikir tidak melanggar aturan dan melanggar hukum, karena mengangkat harkat martabat mereka juga menjadi kemuliaan dan kemakmuran di Kota Silegon, insya Allah. Pesan buat kawan yang bisa disabilitas? Nah, semangat terus, bekerja, pelajari apa yang Anda bisa, semoga dengan demikian Anda menjadi orang-orang yang terbaik di mata manusia dan di mata Allah yang makuasa, insya Allah. Terima kasih, Pak Dokor, oleh sewakunya. Inspirasi itu membuat film, makanya di film itu shooting cuma dua hari, menulis naskah itu, saya naskah sekedar itu cuma dua hari, mungkin editingnya yang dua mingguan, jadi saya sengaja mencari pemeran yang memang betul-betul asli sebetulnya semuanya, tetapi karena agak waktunya mepet, jadi ada beberapa yang asli, disabilitas, ada yang memang tidak, karena memang ini sebuah cerita yang memang dibuat kesak, sedih banget itu rencana. Singkat cerita film ini diproduksi hanya karena dua hari atau berapa lama? Sikat, ya untuk shotting, proses shotting itu, pengambilan gambar itu hanya dua hari. Dua hari? Ya, dari pagi sampai malam, dari pagi itu. Timbul gagasan baru dari teman-teman bahwa ini jangan bikin film pendek, seperti ini aja, tetapi buatlah film yang untuk di layar lebar, di bioskop, agar untuk masyarakat juga mengetahui tentang disabilitas itu perlu diapresiasi dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya begitu. Seperti ini, ini sangat luar biasa sekali, sangat-sangat pendunguk sekali, karena dengan acara seperti ini, otomatis buat kaum-kaum tri papel akan lebih semangat lagi untuk menjalani hidup ini. Tidak rendah diri, tetap semangat, dan pastinya untuk motivasi hidup di masa yang akan datang itu tetap punya semangat yang tinggi. hidupan, ciasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.